Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat ternak Selamat siang sahabat kandang rukun mulia Balik lagi ke channel kandang rukun mulia Channel yang memberikan informasi dunia peternakan kambing Oke baik teman-teman Pada kesempatan siang hari ini Saya berada di lahan robot otot saya Di sebelah situ Ini lahan robot otot saya Yang saya jadikan Pakan setiap harinya untuk kambing saya Rendang saya di sebelah sana Ini sebagai pakan pokok Serta sebagai pakan cadangan Artinya saya memberikan pakan kambing Dari robot otot ini setiap harinya Selain itu saya juga membuat silase Ataupun fermentasi juga dari robot otot ini Jadi teman-teman sebelum memulai usaha ternak kambing Ini kita juga harus mempersiapkan lahan Ataupun pakan terlebih dahulu Oke untuk part pembahasan kali ini Saya akan menjelaskan apa saja sih yang perlu diketahui Bagi teman-teman yang baru pertama kali Ataupun yang mau memulai ternak kambing Yang perlu dipersiapkan Jadi persiapan untuk ternak kambing seperti ini Digunakan untuk mempermudah Sudah maunya teman-teman Beternak kambing Kalau kita asal beternak kambing Itu bisa semuanya orang Semua orang bisa beternak kambing Tapi bagaimana kita bisa menghemat waktu Dan maksimal untuk perawatan kambing tersebut Jadi kita harus perlu persiapan terlebih dahulu Dengan persiapan seperti ini Kita akan bisa lebih efektif pada waktu Dan untuk memaksimalkan perawatan Salah satu persiapan Yang harus dilakukan bagi para peternak Ataupun teman-teman yang mau memulai peternakan seperti ini Yaitu Pempersiapkan terlebih dahulu Dari lahan pakan Gunanya lahan pakan seperti ini Untuk mempermudah bagi teman-teman yang ingin Beternak kambingnya Sangat mudah sekali bagi teman-teman yang ingin Memulai bisnis peternakan kambing seperti ini Dengan menyediakan lahan untuk pakan Jadi teman-teman bisa mengatur nanti populasi Ataupun kapasitas kambing teman-teman Sesuai dengan lahan pakan yang sudah dipersiapkan Kemungkinan yang terbaik ketika teman-teman Mempersiapkan terlebih dahulu Dari lahan pakan seperti ini Teman-teman bisa peternak kambing Dalam populasi yang lebih banyak Karena kita sebagai peternak kambing seperti ini Apa namanya bisnis Kalau saya katakan tanah kambing Ini sebagai bisnis Jadi kita harus berkualasi untuk bisnis Jadi kita harus mempersiapkan terlebih dahulu Lahan Kalau ini saya sendiri Biasanya ini ditanam padi Maka saya ubah jadi lahan untuk pakan ternak Jadi kita harus berpikir dan harus memperkirakan Bagaimana keuntungan serta nantinya Pengembalian dari modal Ataupun bagaimana jika kita bandingkan dengan Tanaman yang biasa kita tanam Seperti kalau di sini Yaitu padi Kalau menurut saya Saya sebagai peternak Ya Alhamdulillah ya kemungkinan ya Masih bisa untung Jika lahan ini saya buat Untuk tanam pakan kambing Selain itu Bagi teman-teman yang memiliki Lahan Memiliki lahan yang sekiranya cocok Untuk menanam Buhan seperti ini Dan Itu merupakan lahan yang nganggur Itu manfaatkan saja Untuk membuatan Lahan untuk pakan Jadi nantinya teman-teman bisa memanfaatkan Lahan kosong Ataupun lahan nganggur tersebut Untuk dijadikan pakan Berikutnya Untuk Pakan sendiri Bukan hanya Dari Rumput otot saja Jadi teman-teman bisa Menanam Pakan kambing tersebut Bukan dari Rumput otot Ketika teman-teman Ingin coba Yang lain juga bisa saja Seperti hanya untuk Menanam jagung Selain itu juga Rumput yang lainnya Itu juga bisa Teman-teman Jadikan Pakan Tambahan Serta untuk Pakan pokok Untuk video Pembuatan Silase Ataupun fermentasi itu Bisa teman-teman Cari di video Saya sebelumnya Setelah itu Teman-teman baru Memikirkan Kenapa nanti Populasi yang Akan Kalian rawat Di kandang kalian Jadi Dengan Melihat Pakan Seperti ini Kita akan Tahu Berapa nanti Kambing yang Bisa kita rawat Ataupun juga Sebaliknya Biar aman Nantinya teman-teman Juga bisa Memikirkan Terlebih dahulu Berapa kambing Yang nantinya Teman-teman Rawat Setelah itu Mempersiapkan Terlebih dahulu Jika teman-teman Ingin merawat Kambing 20 ekor Jadi teman-teman Harus Mempersiapkan Lahan berapa Untuk pakan Kalau metode Dari perawatan Rumput otot saya ini Ini perawatannya Cukup diberikan Pupuk saja Pupuknya Bisa pupuk Pestisida itu Bisa pupuk kandang Kalau saya sendiri Pakai Rumput kandang Untuk pokoknya Untuk menunjang Pertumbuhan Saya kasih pesticida Jadi ini tinggal Menumbuh Satu bulan Satu bulan Lebih Sudah Tumbuh Lebat Jadi Untuk pola Pemberian pakan Ataupun pola Panen Dari Rumput otot Ini sangat Mudah sekali Jika teman-teman Ingin Membuat Pakan Yang silase Ini bisa teman-teman Panen Satu kali Jadi misal Sudah tumbuh Semuanya Panen Semuanya Bisa Minta bantuan Pada orang lain Atau tetangga Setelah itu Diproses Silase Setelah tumbuh lagi Teman-teman Buat silase lagi Setelah itu Teman-teman baru Membeli kambing Jadi sudah ada Stok pakan dulu Setelah itu Teman-teman baru Memersiapkan kambingnya Jadi Teman-teman Tidak perlu lagu Untuk Peternak lagi Dan tidak usah Ngarit Yang terpenting itu Ataupun Teman-teman juga bisa Pakai Netode Seperti saya Kalau ada Waktu lulang Saya tetap Ngarit Sedangkan Saya juga Tetap Buat pakan silase Ini untuk Persediaan pakan Ataupun yang lebih mudah lagi Ketika teman-teman Mempunyai dua lahan Yang satu lahan itu Untuk silase Cadangan makanan Yang satunya Untuk Pakan hijauan Ataupun pakan tes Yang langsung Diberikan Alasan Kita mempersiapkan Lahan Seperti yang Saya terapkan Ini Lumput-rumput odot Ini yang pertama Adalah Kita bisa Beternak kambing Dengan populasi Yang banyak Teman-teman Jadi Kita bisa Bersiapkan Lahan Seperti yang Saya katakan Tadi Dengan Kambing Yang akan Kita terak Selain itu Ketika saya Pilih Rumput odot Ini Kebanyakan Dan rata-rata Keseluruhan Kambing itu Suka Dibandingkan Dengan Pakan yang Lainnya Jadi Untuk Kambing yang Baru Datang Kan Belum Bisa Memastikan Kambing itu Keseharianya Dikasih Pakan Apa Kalau Dikasih Rumput odot Seperti ini Sebagian besar Kambing langsung Suka Jadi Itu saya Memilih Rumput odot Untuk Dijatikan Pakan Kambing Sehari-hari Ya Mungkin Itu tadi Beberapa Penjelasan Untuk Vlog Mengenai Ternak Kambing Dan Persiapan Pakan Untuk Calon Ternak Maka dari itu Segera Terapkan Dan Jangan Takut Untuk Mulai Bisnis Pertanakan Kambing Karena Saat ini Sudah Banyak Sekali Fasilitas Serta Beberapa Metode Yang Bisa Kita Kemakan Terima Terima Kasih Untuk Vlog Hari ini Jangan Lupa Nantikan Video Selanjutnya Dan Jangan Lupa Subscribe Jika Suka Dengan Video Yang Satu Ini Ataupun Anda Juga Bisa Melihat Video Saya Sebelumnya Mengenai Dunia Pertanakan Kambing Khususnya Untuk Kambing Saya Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh